Kegiatan ini dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi salah satu aja yang berbagi pengalaman oleh sesama tenaga pendamping profesional, baik itu pengalaman-pengalaman yang enak-enak maupun pengalaman-pengalaman yang menggugah. Sekedar Bapak Ibu yang hadir di sini tahu di kelas kami sempat ada cucuran air mata karena pengalaman-pengalaman tersebut. Dan yang kedua, dari kegiatan ini juga kita dapat bertemu sapa dengan sesama teman-teman pendamping profesional dari kabupaten lain. Selain itu juga, karena kami dari Kabupaten Kuru Selatan ini terkenalan transportasi, tempat ini juga menjadi salah satu... Ya, maaf, tempat ini juga menjadi salah satu ajang bertemu sapa untuk teman-teman TPP Kuru Selatan karena di tempat kami transportasi masih susah dan sesama Kabupaten Kuru Selatan pun jarang-jarang sekali bertemu. Yang selanjutnya, kegiatan ini juga merupakan salah satu cara merefresi kota kami yang terasa hampir beku karena selama 2 tahun kita akan menyekatkan terutama terkait regulasi yang terupdate. Itu mungkin kesan dari kami. Lalu selanjutnya, pesan-pesan yang dari kami untuk kegiatan ini, semoga kegiatan ini menjadi semangat baru dan menjadi alur pengetahuan pengetahuan baru untuk seluruh teman-teman TPP di Provinsi Maluku. Dan selanjutnya, semoga ke depan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional selalu diselenggarakan seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum-sebelum Corona COVID-19 menyerah seluruh dunia. Bapak-bapak warna SP3ND sudah menyempatkan hadir untuk kegiatan kita di Maluku ini. Lalu saya juga ingin berterima kasih untuk pemateri-pemateri yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa untuk kami. Terima kasih untuk juga, terima kasih juga untuk seluruh pihak-pemateri yang sudah membantu terselenggarannya kegiatan peningkatan kapasitas untuk tenaga pendamping profesional yang bisa terselenggaran tahun ini. Dan yang terutama dan sangat-sangat terutama saya juga ingin berterima kasih untuk Bapak kandung kami, Bapak Bus Menteri, tolong Bapak-bapak Terima kasih kita kepada Bapak Bus Menteri. Dan yang paling terakhir kami bangga menjadi anak kandung terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir kami bangga dengan kandung terakhir kami... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! wage yang telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rasanya kalau melihat acara malam hari ini, rasanya tidak mungkin ada penutupan Pak. Kayaknya mau berjalan beberapa hari lagi. Terima kasih. Yang terhormat Pak Perprop sekaligus pelatih ini yang tepat yang mana? Nggak tahu kalau mungkin ada sedikit garam sedikit Kalau pas familiar ada penggunaan pelatihnya Bapak Ibu pelatih yang saya banggakan Sekarang saya hormati Teman-teman PD, PRD dari seluruh peserta yang hadir 141 Saya tidak tahu apakah Mas Yutuh atau semoga saja Kami berharap Mas Yutuh bisa mengikuti semuanya Yang kami hormati dan kami banggakan Saya harus ngomong apa pada malam hari ini Iburannya lengkap, pesannya banyak gitu kan Yang mana yang harus dipilih kedua Kalau yang juara saya kira juara semuanya Kalau saya menilai lebih besar Kalau setelahnya peserta korok Biar nggak mengeluarkan anu hadiah gitu kan Kalau juara semuanya Oke terima kasih Kita telah bergumpul selama dua hari ini Sampai tengah malam Justru kalau saya melihatnya Di hari pertama hampir jam setengah dua belas ya Iya Jam setengah dua belas Teman-teman masih bagaimana begitu antusiasmenya Tapi sebelumnya saya ingin cerita sedikit Tadi saya di luar Tadi pesennya Mbak siapa? Sebelum pesennya disampaikan Gus Menteri sudah tanya ke saya dulu Bagaimana perkembangan Pelatihan Peningkatan Kapasitas PDPRD di Maluku Saya jawab Meski dalam kondisi Dalam keadaan yang mungkin Saya tanya-sampaikan apa adanya Ada sedikit kekurangan Atau banyak kekurangan Atau kurang makan mungkin begitu Atau kurang rewan Tetapi Boleh dibilang bahwa Antusiasmenya Semangatnya Sangat luar biasa Saya katakan Memang kadang-kadang kita hidup ini Tidak selalu ideal ya Tidak selalu ideal ya Kalau kita melihat Di dalam satu soal ruangan Ini ada I o gak ini ya Gak ada ya Kalau ada ya suku Kalau gak ada ya Gak apa-apa Saya sebenarnya Orang yang bisa Berbuat sesuatu Tetapi kadang-kadang kita Sering memberikan maaf Yang penting Pembelajaran Begini Kalau kita melihat ruangan Saya serah melakukan pelatihan Di mana-mana Termasuk di Jakarta Hari ini kalau kita melihat Ada yang di ruang cafe Ini Kelas C Saya bilang itu Betul Pak Kelas C itu Kelas cafe Saya bukan cafe Karena ada yang kursinya tinggi Ada yang di sekitar Sudah Kayak Suasana di cafe Begitu kan Tapi Tapi Meskipun disulut dengan Terik matahari Dan kemudian AC pun tidak Begitu berguna Meskipun begitu Pelatihnya juga Agaknya Terikatnya juga Buat main Saya kecematan Serta Ada eco Dan ada hotel Saya melihat hotel Itu bapak yang Marikatoran Saya mau marah Gimana Bapak sendirian Iya pak Saya sendirian Ya udah lah Saya akhirnya kemudian Memfasilitasi teman-teman Dengan proses perjalanan Sekali lagi Kami mewakili kementerian Atas kondisi ini Memohon maaf Yang segerasanya Segalikus Memohon pengertiannya Semoga aja Di tahun-tahun yang akan datang Karena Program peningkatan kapasitas ini Insya Allah Ada Kelanjutannya Di tahun 2024 Bapak 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 Program peningkatan PT ini akan sampai Tahun 2024 Semoga aja Dan bisa terus Bisa kita Ikuti secara Memang betul Program penuatan Pemerintahan Dan pembangunan desa Yang khusus Pembangunan ini Di kementerian desa Yang untuk pemerintahan Di sudara kita Dan Alhamdulillah Di sana Belum berjalan Di tutapannya Tetapi Kalau P3PD Yang di PIC Di kementerian desa Alhamdulillah Kita sudah Beberapa hal Baik itu komponen 2A Yang kita Komponen 2B dan 2C Semoga aja Ke depan ini akan memperkuat Kalau kita lihat Sesungguhnya Tujuan utama P3PD ini Hanya satu Yaitu adalah Meningkatkan Kualitas belanja desa Kalau kita bicara soal Belanja desa Saya tidak tahu Secara posisi Di Maluku Saya cerita yang di luar Yang kurang baik Kalau yang cuma teru Sampai nilai sendiri Nanti Agar Yang tidak Hari ini itu Yang tidak Menyampaikan Dengan dana desa Untuk belanja desa Padahal Itu disetit Boleh di dalam PMK Begitu ya Oh ya Jangan kemudian Hanya kemudian Dipahami soal Permendes 21 Itu kan Jadi saja Tapi kemudian juga Permendes 7 Permendes 13 PMK Juga dilihat Disana disetit Bahwa diamanatkan Selama 12 bulan Mulai Januari sampai Desember Harus dibayarkan Hari ini Itu banyak sekali Saya lihat tadi Ada seratusan desa lebih Secara nasional Yang tidak membayarkan Ini saya tidak tahu Karena memang Ada memang Problematikanya macam-macam Tetapi ada yang Tidak membayarkan Untuk belanja Padahal Dampak pandemi Covid Kata Mbak Miftadul Janang Yang Sudah menerpa Seluruh umat manusia Sedunia Apalagi orang yang Mampu Orang yang tidak Mampu Jelas itu terdampak Dan inilah Butuh perhatian Dari kawan-kawan Semuanya Oleh karena itu Bagaimana Belanja desainnya Lebih berkualitas Salah satunya adalah Teman-teman Harus memiliki Kapasitas diri Yaitu Dengan memiliki Citra diri Saya tidak tahu Citra diri itu Pendamping Yang dibahas Seperti apa Tapi yang jelas Teman-teman semuanya PD, BRD Termasuk TA Dan termasuk TA di bidang Komisi dan pusat Bisa juga ya Saya juga bukan Ada juga anak kandung Kementerian Berarti saya ini Kakak kandung Dari Kementerian Ini harus Mengawal Tangan teman-teman Kepanjangan tangan Lalu Mata telinga Kaki tangan Dari Kementerian Baik hurufnya Kalau mengutip Kalimat dari Apa Bapak Kandung kita Baik hurufnya Kementerian Kesa Itu Lebih banyak Diwarnai oleh Citra diri Dari Kementerian Dari Kementerian Dari Kementerian Dari Kementerian Dari Kementerian Dari Kementerian